Setelah tampil mengejutkan di Piala Dunia 2022, hingga sampai perebutan tempat ketiga, Maroko kemarin lusa kembali bertanding melawan Brazil di FIFA Match Day. Maroko sukses mengalahkan Brazil dengan skor 2-1, simak ketangguhan Maroko, di channel siaran bola. Timnas Brazil kalah dari tuan rumah Maroko. Brazil mengisi jeda internasional FIFA Match Day akhir pekan ini dengan melakoni laga persahabatan melawan tuan rumah Maroko. Laga persahabatan ini berjalan cukup panas dengan diwarnai keributan menjelang jeda. Maroko berhasil unggul terlebih dahulu lewat Sofian Bouffal, menerima umpan Bilal Elhanous di dalam kotak penalti Brazil. Bouffal melepaskan tembakan sambil memutar badan yang tak bisa diantisipasi keeper Weverton. Sebelum jeda, terjadi keributan antara pemain Brazil dan Maroko. Hal ini dipicu oleh tekel dari belakang yang dilakukan oleh Sofian Amrabat kepada Vinicius Junior. Wasid mengeluarkan kartu kuning untuk Ambarat. Brazil baru bisa membalas di babak kedua, menit 67, Kesemiro mencetak gol dari luar kotak penalti yang tak bisa dihalau oleh Yasin Bono. Pada menit ke-79, Stadion Inbato Uta yang dihadiri sekitar 65 ribu penonoton, kembali bergemuruh menyambut gol tim Tuan Rumah. Timnas Maroko besutan Walid Regragui kembali memimpin lewat gol pemain pengganti, Abdelhamid Sabiri. Gelandan milik klub Sampdoria ini mengantam bola liar tepat di depan gawang Brazil dengan sebuah sepakan voli kaki kanan. Pada sisa waktu babak kedua, Brazil terus menekan untuk menyamakan skor. Akan tetapi, upaya keras selesau tak membuahkan hasil. Skor akhir, Brazil kalah 1-2 dari Tuan Rumah Maroko dalam laga persahabatan yang berjalan dengan tensi cukup tinggi ini. Hasil ini disambut gembira oleh para pemain Maroko dan pendukung mereka. Semifinalis Piala Dunia 2022, Maroko, sukses menaklukkan sang juara dunia lima kali, Brazil. Kemenangan ini melanjutkan keajaiban Maroko di Piala Dunia 2022 lalu yang berhasil mencapai semifinal. Maroko menjadi tim asal Afrika pertama yang mampu mencapainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.